Baja anti-karat itu menurut saya tidak ada ya teman-teman Sekalipun itu baja kelas stainless pun Jadi kalau ada material HSS Jerman Ataupun HSS bekas limbah gergaji batu Yang tidak bisa berkarat Nah itu saya kurang tahu juga teman-teman Perlu dipertanyakan itu HSS jenis apa gitu Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali jumpa Dalam keadaan sehat Semoga teman-teman sedulur juga Saya doakan selalu diberikan kesehatan Serta dimurahkan risknya Amin Nah spesial video kali ini kita review baja favorit nih Ini edisi baja favorit semua Ada beberapa piece nih Nah langsung saja ya teman-teman Kita awali dari pisau dulu Masya Allah full sonokling cakep sekali nih teman-teman Nah tapi sebelum lanjut review ketajaman Saya mau sekedar sedikit menjawab sharing juga nih untuk teman-teman Jadi masih banyak sekali pertanyaan Masuk ke WA mengenai bahannya teman-teman Jadi banyak Masih banyak yang minta bahan baja Anti karat teman-teman Nah sebetulnya ya itu tadi ya Sudah pernah kita jawab juga Ini kita perjelas lagi intinya Baja anti karat itu Menurut saya tidak ada ya teman-teman Sekalipun itu baja kelas stainless pun Karena sifat anti karat itu kan dia gak mungkin berkarat Jadi yang namanya gak mungkin berkarat itu sepertinya Gak ada ya Hanya ketahanan karatnya itu beda-beda teman-teman Nah terus kalau HSS Jerman bagaimana Baja HSS Jerman ini Jenis kategori baja karbon Jadi bisa dikatakan bisa berkarat Nah dengan catatan ya tergantung perawatan masing-masing ya teman-teman Jadi kalau ada material HSS Jerman Ataupun HSS bekas limbah gergaji batu Yang tidak bisa berkarat Nah itu saya kurang tahu juga teman-teman Perlu dipertanyakan itu HSS jenis apa gitu Karena setahu saya nih HSS Jerman ataupun HSS limbah bekas gergaji batu itu Jenis karbon dan karbon bisa berkarat Nah jadi jelas ya Nah ini kalaupun kurang jelas Masuk lagi ke WA Tanya lagi di WA nanti tak jawab lagi ya teman-teman Langsung saja Punya Bapak Mustafa di Aceh nih Ini Pak sudah selesai Semoga bermanfaat bisa buat kurban Baja HSS Jerman panjang 20 cm ya teman-teman Ketebalannya biasa seperti biasanya kisaran 4 nih Nah ini Lebarnya menyesuaikan kisaran 3,5 sampai 3,5 Kemana tujuan ya teman-teman Kita tes di Ini dia plastik Kalau HSS Jerman itu memang ya itu tadi sih teman-teman Yang bisa cukup bisa diandalkan untuk ketahanan tajamnya Kalau masalah tajam semua bahan tajam Tapi untuk ketahanan tajamnya kan beda-beda Tapi kalau HSS Jerman itu lumayan Dan juga lumayannya itu enggak Enggak bikin kantong ya jebol lah Masih harga masih terjangkau banget Nah ini Punya Bapak Mustafa Aceh Kemudian menyusul Punya Bapak Edy di Jakarta Pak Edy Jangan khawatir ya teman-teman Untuk masalah kayu Clear kita usahakan semaksimal mungkin ya Pak Edy sudah selesai Salah satu model yang banyak juga nih Peminatnya Model setandar ini Model-model seperti ini Panjang 30 cm ya Nah ini Bila mana suka Dengan video-video pisau Golok yang kita buat di Youtube Di screenshot Kirimkan ke WA ya teman-teman Kalau harga enggak tak jawab Di WA ya teman-teman Nah itu Pak Edy Jakarta Oke masih oke sekali 30 cm Gaya dorong oke Gaya tarik juga Sangat-sangat bisa sekali ya Bergantung Ya kebiasaan Tergantung ya Keahlian masing-masing juga sih Sesuaikan aja ya Dorong ataupun tarik oke Sarung mengunci Safety Masya Allah Dan juga Punya Bapak Noventry nih Di Di Riau Ini ya teman-teman Hampir Hampir sama Nah ini Masya Allah Jlong Tapi bedanya ini ujungnya teman-teman Kalau ini Modelnya ujungnya Ya seperti ini Jadi mengecil ke ujung Silau ya teman-teman Nah ini Sama 30 cm juga Jadi Semua ini Bajah HSS Jerman ya teman-teman Sudah oke sekali Pak Noventry Di Riau Jadi ini ada Modelnya ini ada dua teman-teman Yang kita review kan Sama juga Nah ini Satunya ini nih Hampir sama juga Nah ini Ini punya Bapak Purwanto Diserang Semua sama HSS Jerman 30 cm Sudah oke Ya Nah jadi silahkan Teman-teman yang berminat Info-info Pemesanan di WA ya Mau custom Mau model dari kita Boleh Ya teman-teman Oke sekian video kali ini Semoga para customer ini Suka dengan hasil yang kita buat Bermanfaat Dan bisa Berhubungan kembali Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih